Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul Islam, Karyan, Sheikh Muhammad, Ibn Abdul Wahab, rahmahallahu ta'ala. Kita di malam hari ini di bab baru yang belum sebutkan. Bab terkait dengan lawan dari Islam, lawan dari sunnah, yaitu tentang bida'a. Kata beliau, babu maja'a annal bida'ata asyaddu minal kabad. Bab keterangan yang datang dari Nabi bahwasannya bida'a itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Bida'a lebih besar dosanya daripada dosa besar yang lain. Mencuri, membunuh, minum khamar. Bida'a lebih besar. Sekarang, apa itu bida'a? Sebelum kita masuk, membahas terkait dengan bahaya bida'a. Apa itu bida'a? Secara bahasa, Kalau kita buka kamus, Bida'a itu adalah asyay' al-muhadah. Al-agwairimitalin sabiq. Sesuatu yang diadakan, tidak ada yang semisal dengannya sebelumnya. Tidak ada yang semisal dengannya sebelumnya. Ini secara bahasa. Ada pun menurut syariat. Kalau syariat mencela bid'a, Nabi kita mencela bid'a, Maka yang dicela adalah, Ihdatu syai'in pid dini. Laisalahum aflun min kitabillahi wala min sunati rasulihi. Ini pengertian bid'a yang sederhana. Semua orang, insya Allah, mudah untuk memahami. Bida'a itu menurut pandangan syariat. Dia adalah ihdatu syai'in pid dini. Mengadakan sesuatu dalam agama. Apakah itu ucapan atau perbuatan? Mengadakan sesuatu dalam agama. Dalam agama. Penting itu dalam agama. Karena di sana ada orang yang tidak bisa bedakan agama dengan dunia. Ini mengadakan sesuatu dalam agama. Membuat ucapan dalam agama. Membuat perbuatan dalam agama. Laisalahum aslum. Yang tidak punya dasar. Min kitabillah dari Al-Quran. Yang dia perbuat itu, Tidak ada dalilnya dari kuda. Walamin sunati rasulihi. Tidak ada pula daftarnya. Yang menjadi pijakannya dari sunnah rasulihi. Artinya, Kalau ada orang melakukan sesuatu. Dia punya Quran. Dia punya hadir. Itu bukan Bida'a. Makanya selalu kita tanya, Kalau ada orang melakukan sesuatu. Apa dalilnya di Quran? Kalau dia sebutkan, Kita akan katakan, Bisa Ria. Bukan Bida'a. Tidak ada di Quran. Apa dalilnya dari sini? Kalau dia bilang, Ini dalilnya. Maka kita katakan, Setunah. Di syariah. Kalau dia bilang, Tidak ada Quran. Tidak ada hadir. Tapi ini baik. Itulah Bida'a. Jadi melakukan, Mengadakan sesuatu, Tidak punya dasar. Dari Al-Quran dan Setunah. Itu disebut Bida'a. Tidak boleh kita sembarang bilang, Itu Bida'a. Ini Bida'a. Ini bukan Bida'a. Tidak boleh. Harus kita, Lihat dulu. Dia punya dasar. Di atas Quran dan Sunnah. Atau tidak punya dasar. Kalau tidak punya dasar, Kita katakan Bida'a. Kalau punya dasar, Tidak boleh kita bilang Bida'a. Tidak boleh kita bilang Bida'a. Jadi mengeluarkan kalimat Bida'a itu, Tidak gampang. Tidak dibolehkan orang sembarang berucapkan, Ini adalah kalimat syariah. Bida'a itu kalimat syariah. Karena Nabi pakai kata Bida'a. Kita melafadkannya, Harus ada izin dari syariah. Tidak boleh kita sembarang bilang, Itu Bida'a. Contohnya, Belum katakan, Kalau Syekh Solal Pozan, Ketika memberikan definisi Bida'a, Belum katakan, Kaibdati ibadatin, Laisalahak asli. Seperti, Orang membuat sebuah ibadah, Tidak punya dasar. Liannal ibadat, Liannal ibadat, Tauti piya. Karena ibadah itu kan, Wajib berhenti di atas dalil. Berdiri di atas dalil. Falabuddallaha min dalil. Min kitabillahi wa sunnati rasulihi. Maka harus ada dalil. Ketika dia bilang, Kenapa kamu melakukan itu? Ini ibadah, saudara. Ini ibadah. Maka, Harus ada dalil. Dari Al-Quran, wa sunnati rasulihi, Atau dari sunnah rasulihi. Wa malaysa alihi dalil, Dan apa yang tidak ada padanya dalil, Fa innahu bid'atun matmumatun mardudatun. Maka itu namanya bid'ah, Dicela, Ditolak. Kenapa kita cela, Kita tolak, Li'annallaha akmalahadaddin. Karena Allah sudah sempurnakan agama ini. Kalau tidak ada di Quran, Kita cari. Tidak ada di hadith Nabi, Kita dapat. Maka tidak ada itu. Karena Allah telah sempurnakan agama ini. Kala ta'ala Allah berfirman, Aliyahumma akmal tulakum dinati. Wa atmam tu'alaikum ni'mati. Pada hari ini, Saya telah cukupkan, Saya telah sempurnakan, Agama untuk kalian. Sempurnya. Telah sempurna. Wa atmam tu'alaikum ni'mati. Saya telah cukupkan atas kalian ni'mati. Maka kata, Allah mengabarkan, Bahasanya dia Allah s.w.t. Dalam menyempurnakan agama ini, Sebelum Nabi kita wafat. Jadi ketika Nabi kita wafat, Maka agama sudah sempurna. Kata beliau, Tidaklah Nabi kita wafat. Kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini, Untuk umma. Ma'ayu syaikin ba'da dhalika yuhdad, Fa'innahu marduh. Kata Syekh Soleh Al-Fawza. Maka sesudah apapun. Setelah Nabi mampak, Diadakan oleh orang setelahnya. Mata itu ditolak. Kama kola s.a.w. Dipunya sandaran. Sebagaimana Nabi s.a.w. bersabda, Man ahdata fi amri nahada, Ma'aysa minhu pahu wa radduh. Ini riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang mengadakan Sesuatu yang baru fi amri nahada, Nabi tujuh, Di perkara kami ini. Perkara agama. Bukan perkara dunia. Perkara kami, Para Rasul. Siapa yang mengunculkan Sesuatu yang baru dalam perkara kami ini. Ma'aysa minhu, Tidak ada darinya. Bahwa raddun, Maka dia ditolak. Jadi yang mengatakan, Bidah itu tidak diterima, Nabi. Kalau kita tidak riduk, Silahkan tidak riduk pada Nabi. Wapi riwayat ini. Dan dalam riwayat, Imam Muslim. Siapa yang melakukan sebuah amalan. Tidak di atas perkara kami. Tidak ada tersebut. Quran hadir. Bahwa raddun, Maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Iya. Maka kata dulu, Syekhul Al-Fazan semua berkomentar, Belum berkata. Ini sebelum kita baca galil-galil. Mardudun Al-Fazan semua berkomentar, Mardudun Al-Fazan semua berkomentar, Ditolak atasnya. Paman ahdata ti amri Nabi. Siapa yang munculkan sesuatu yang baru dalam perkara Nabi. Au'amila amalan laisa alihi amri Rasul. Atau dia melakukan sebuah amalan, Tidak ada di atas perintah Rasul. Fa'innahu lai yuqbal indah Allah. Maka sesungguhnya dia tidak diterima di sisi Allah. Wahwa mardudun ala sahibihi. Dia ditolak. Atas pelakunya. Wa'inkana sahibihi hasanan niyah. Walaupun yang melakukannya baik niatnya. Baik niatnya. Itu belum cukup. Niat ikhlas belum cukup. Walaupun pelakunya baik niatnya. Wa'in ridul azar dia mau pahala. Pahadalah ya subul bida'ah. Dengan sekedar niat baik mau pahala. Ini tidak membolehkan kita berbuat bida'ah. Walau hasu naqasdu sahibihi. Sahibihat. Walau pun bagus niat pelakunya. Awna wabihat takarruf ilallah. Atau dia meniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ba'kola dan dia bilah. Hadis ziyadah ku'ir. Ini tambahan kebaikan. Ini tambahan kebaikan. Nakul lalu. Kita berkata kepada. Hadini ziyadah tu'sya. Ini membuat. Al-Qubid amarah. Kita berkata kepada. Ini tambahan kejahat. Tambahan keburungan. Walaih satthoi ronni. Bukan kebaikan. Kenapa? Al-Qubid. Fima ja'abihi Rasulullah. Kebaikan. Kita belum masuk di ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah. Terkadang sebagian orang benci Syekh Muhammad bin Abdullah kan ini judul. Bid'ah lebih besar dosanya daripada dosa besar. Orang benci Syekh. Makanya kita belum jalan dulu masuk di perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah. Karena memang belum tidak ada ucapan nih. Kalau kita baca sebentar. Tidak ada ucapan nih. Cuma Allah bertiman. Nabi bersabda. Jadi dari sisi mana kita mau nyalahkan Syekh Muhammad bin Abdullah. Kebiasanya memang Syekh tidak pernah belum berpucat. Hanya judul bang. Kita bisa buka semua kitabnya Syekh Muhammad bin Abdullah. Itu hanya judul bang. Baru Allah berfirman. Nabi bersabda. Allah berfirman. Nabi bersabda. Jadi orang yang mencela dan menolak Syekh. Dan menanggap Syekh kejam. Keras. Berarti dia menolak jalan. Al-Quran dan hadir. Makanya sekarang kita kasih dulu pendahuluan. Dari Syekh Muhammad. Syekh Sula'il-Fauza. Kata-kata. Al-Qua'i fima ja'adihi Rasulullah. Kalau kita mau yang baik. Kalau kita memang mau kebaikan. Itu pada apa yang Rasulullah bawa. Itu sudah cukup. Kalau kita mengamalkan apa yang Nabi bawa. Kita akan capek. Tidak mampu kita. Tidak mampu. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mulai dari papier. Penampil. Itu mungkin sudah capek. Tidak mampu kita lakukan. Yang aneh nanti akan dikatakan. Dutup oleh Syekh diisyaratkan. Misalnya. Laku bid'ah. Kalau diajak ke sunnah. Tidak suka. Berjenggot gitu. Tidak bagus. Angkatannya sedikit pakaian. Jelas-jelas ini sunnah. Jelas-jelas ini disyariat. Tidak mau. Malas. Kalau sunnah. Kalau bid'ah. Temangan temukan lain. Nanti akan dikatakan sebenarnya. Jadi yang baik itu. Kebaikan itu adalah. Apa yang di bawah Leluhur. Walihada qala. Sallallahu alayhi wa'alaih wa'alaikum. Oleh karena itu Rasulullah. Sallallahu alayhi wa'alaikum. Telah bersatah. Di beberapa abad itu. Sudah Nabi ingatkan. Innaqairul hadithi kitabullah. Waqairul hadithi Hadiyu Muhammadin. Nabi bilang Sungguh sebaik-baik Petunjuk Kitab Allah Does the baik-baik petunjuk Petunjuk Muhammad Kalau mau baik Nabi bilang ini Ini wahyu Karena Nabi tidak pernah berucap dengan hawa nafsu Kalau belum ngomong Yakinilah Wahyu Kata Nabi sebaik-baik petunjuk Petunjuk Muhammad Wa syarrun umuri muhdata Tuhan Perkara yang paling buruk Yang diadakan Yang baru Kata Sheikh Solal Pauzar Ketika belum membawakan hadit ini Ini adalah dalil bahasanya Bidah itu buruk Karena Nabi yang bilang Wa syarrun umur Kata yang paling buruk Dalam kehidupan beragama adalah Mohdata Tuna Yang Bidah Wa inkana sohikuhaya Dunru annaha khoir Walaupun pelakunya Menyangka Karena orang pelaku Bidah juga Tidak pernah yakin Kalau itu baik Gimana caranya yakin Kalau itu adalah Berdasarkan buruk Tidak Tidak bisa Yakin itu Kalau Allah katakan Nabi bilang Pasti kita yakin Kalau selain itu Tidak pernah kita yakin Makanya Belakang katakan Walaupun pelakunya Menyangka itu adalah baik Juga Nabi bersabda Setiap yang namanya Bidah itu sesat Ini hadith Tidak muslim Cuma tidak tahu mereka tidak baca Bahkan mereka memang tidak tahu Tidak mau baca Kalau kita khutbah Jumat Baca ini hadith Mereka bilang Bidah muslim Dia benci sekali Benci sekali hadith ini Ini hadith paling mereka benci Padahal ini hadith Nabi selalu baca di khutbah Belum tidak pernah tinggalkan khutbah Dengan membaca ini Supaya orang paham Bahwa petunjuk terbaik Berkaren berjalan Bidah Ini Nabi baca setiap Ini hadith Setiap bidah itu sesat Setiap sesat itu dineraka Kata Sheikh Salak Pazan Setiap bidah itu sesat Tidak ada itu bidah yang baik Tidak ada itu namanya bidah yang baik Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahli bidah yang membolehkan bidah Dia bilang Ini bidah baik Ini bidah baik Bukan bidah yang buruk Sementara Nabi dibilang Setiap bidah Dia bilang Bidah baik Itu tidak berperan Apakah itu tidak menentang Rasul Rasul bilang Seluruh bidah sesat Dia pergi bilang Ini bidah baik Ini bidah baik Iya Kata Sheikh Laisahunaka bidah Hidayatun afrik Tidak ada disana yang namanya bidah Ini petunjuk Tidak ada disana namanya bidah Ini baik Walau kanat hadihil aamalu khairan La syaroahallah Jalla wa'ala liibadihi Itu nyata Kalau seandainya Kamalan yang mereka lakukan Itu adalah baik Maka pasti Allah akan syariatkan Untuk memaham baik Pasti Karena Allah tidak meluputkan kebaikan sedikit Tidak ada Karena sudah sempurna Kalau itu perkara baik Allah akan syariatkan Fallahu jalla wa'ala Lam yatruk syai'an fihi khairun lil'ibadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah meninggalkan sesuatu apapun Yang merupakan kebaikan untuk hambanya Illa syara'ahu lahum Kecuali pasti Allah syariatkan untuk mereka Asli itu Lihat Solat baik Allah syariat Kuasa baik Allah syariat Zakat baik Allah syariat Haji baik Haji baik Allah syariatkan Berucap Dari ucapan baik Allah syariatkan Kalau tidak berucap Dari ucapan baik Diam Allah suruh dia Allah suruh dia Pokoknya Lihat saja yang di syariatkan Pasti baik Dan lihat yang Allah larat Pasti buruk Makanya Kalau itu amalan baik Pasti Allah syariatkan Apakah Allah tidak tahu pun itu baik Kita yang tahu Dalam berani Warasul Salallahu alaihi wa'alaikumussalam Lam yatruk syai'an minat Dini illa baik Rasul kita Nabi kita Muhammad Salallahu alaihi wa'alaikumussalam Tidaklah Meninggalkan Sesuatu apapun Dari agama ini Kecuali pasti Belum jelas Tidak ada Sesuatu apapun Yang baru Nabi jelaskan Cari pergi saja Iya Cari saja Walam yatum minat Say'an Nabi tidak pernah Menyembunyikan Sesuatu Apakah Balagol Balagol Mubin Alaih Salallahu alaihi wa'alaikumussalam Belum Telah menyampaikan Dengan penyampaian yang jelas Nabi telah katakan Penjelasan Nabi kita itu Malamnya itu seperti siap Terang Kalau ada Kita Ada Nabi bilang Kita tidak paham Kita yang kurang Kita yang bahasa Arab Tidak paham Kita Bukan Nabi Karena Nabi tidak pernah Mengucapkan sesuatu yang sama Yang tidak jelas Kita yang tidak paham Waqala'i salatu wassalamu Dan Nabi sallallahu alaihi wa'alaikumussalam Telah bersabda Ini sebagai bekal untuk kita Daripada kita sebentar Bilang Kenapa itu buruk sekali Judulnya Nabi sallallahu alaihi wa'alaikumussalam Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa'alaikumussalam Alaikumussalam Alaikumussalam Wa sunnatil kulapai rasyidina Al-mahdiyina Minbah Tamastaku biha Wa aktu alaiha binna wajid Wa iyaakum Wa muhdatatil umur Fa inna kulla muhdatatin Bida'atun Wa kulla bida'atin Dolalatun Nabi yang bilang begitu Iya Kita orang sekarang Tiba-tiba datang Ini orang-orang wahabi Pak jenggokah Iya Mulutnya bid'ah saja terus Iya Ini masalah Ini Nabi Nabi bukan gitu Kata Nabi Alaikumussalam Wajib bagi kalian berpegang Dengan sunnatil Dan sunnatil Kau lipah setelah Tamastaku biha Berpegangnya dengan Abdu'u alaiha binna wajid Gigit dengan gigi geraham kalian Jangan gigi depan Itu mudah rontok Orang tarik Mudah keluar Mudah lepas Gigit dengan gigi gerahamnya Gigi dalam Karena itu kuat Maksudnya Gigit dengan kuat Pegang dengan kuat Setelah itu Tidak cukup Pegang itu sunnat Tidak cukup Karena Setiap kuat apapun Kita pegang sunnat Tapi kita tidak tahu Bid'ah Kita bisa katakan Ini sunnat Padahal itu bukan Maka yang Nabi katakan Setelah Menganjurkan Kita berpegang Dengan sunnat Hati-hati kalian Dari perkara baru Nabi tidak pernah adanya Itu dibilang perkara baru Hati-hati kalian Dari perkara baru Karena setiap yang baru Itu bid'ah Setiap yang baru Itu bid'ah Apa definisinya Tadi baru Nabi tidak pernah Lakukan dalam agama Tidak ada Asalnya dari Quran dan sunnat Setiap yang Seperti itu Bid'ah Kita tidak Bid'ahkan semuanya Tapi hanya Yang tidak ada Quran Tidak ada Dari sunnat Wakullu bid'ah Wakullu bid'ah Wakullu bid'ah Kudolala Setiap yang Bid'ah Itu sesat Makanya kata Sya'in Balaysa fil bid'ah Sya'in Tidak ada Itu dibilang Bid'ah Sesuatu itu Baik Tidak ada Balqullu Hado lalatun Bahkan semuanya Sesat Bishahadati Rasul Siapa yang persaksikan Siapa yang bilang Harus Nabi sendiri Ini yang bilang Nabi yang bilang Faladhi Yaktibi Ibadat Maka orang Yang melakukan Sebuah ibadat Atau amalin Atau sebuah amalan Yataqarrabu Bihi Yang diadekatkan dirinya Kepada Allah Tidak ada baginya dalil Dia tidak punya dalil Dari kitab Allah Tidak pula dari sunnah Rasulullah Maka sungguh Maka sungguh itu Adalah Bid'ah Itu adalah Sarun Itu adalah Jelek Tidak ada Padahal Kebaikan Orang-orang Yang mengadakan Sesuatu Sebagaimana Disangka oleh Ahli Bid'ah Yang mengadakan Perkara-perkara Baru Berupa Doa Atau perayaan 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 Kita di Islam Nabi hanya Mensyariatkan Kita dua hari Raya besar Idul Fitri Idul Adha Selain itu Nabi sudah Dengan itu Yang lebih baik Dengan itu Yang lebih baik Siapa yang mengadakan Perayaan selain itu Apa yang terjadi Kata Belum Al-Qadid Ali Atau selain itu Mereka menyangka Itu mendekatkan Diri mereka Kepada Allah Itu disyariatkan Ini Bakti Ditolak Dari pelatih Tidak ada Terbaik Walahadatat bid'atun Illah Rufi'an Itulham Minas Sunnah Ini Nyata Ini berdasarkan Namanya Penelitian Yang dalam Tidaklah Sebuah bid'atun Dimunculkan Kecuali Pasti Ada Sunnah Yang dimati Diangkat Dan itu Orang Kalau mengadakan Bid'atun Pasti ada Sunnah Yang mati Agama ini Sudah sempurna Alhamdulillah Walbabu Mabtuhun Likul Iman Yuridul Khair Itu Ibadah Itu dibuka Bagi setiap Yang menginginkan Kebaikan Al-Toril Khotil Rasul Tapi Di atas Caranya Di atas Caranya Rasulullah Adapun Kalau mendatangkan Sesuatu Tidak ada Asal Dalam Kitab Allah Walamin Sunnah Rasulihi Tidak pula Dari Sunnah Rasul Fahadihi Mabdur Ini Ditolak Ini Ditolak Oleh Karena itu Para ulama Sangat Perhatian Mengingatkan Bidah Ciri-ciri Sunnah Ulama Sunnah Mereka Selalu Mentahbir Memperingatkan Orang Dari bahasa Bahaya Bidah Kalau ada Orang Dakhwanya Tidak ada Mengingatkan Orang Dari Bidah Masalah Pastikan Masalah Dan ini Sudah Contoh Rasulullah Rasulullah Ingatkan Bidah Setiap Pekat Setiap Jumat Ingatkan Bidah Kalau ada Orang Mengatuh Sunnah Tapi Tidak Pernah Mengingatkan Bidah Bahkan Takut Sebut Bidah Masalah Berarti Dia Dahi Umat Bukan Dahi Milah Dan Dahi Itu Ada Dua Ada Dahi Manusia Memang Maunya Sebagai Orang Banyak Kenapa Kamu Sendak Singgung Itu Berarti Orang Lalu Berarti Dia Bukan Dahi Ke Agama Itu Dahi Ke Dia Dirinya Dia Mau Orang Itu Berkumpul Padanya Banyak Banyak Bukan Dahi Milah Bukan Dainya Agama Karena Kalau Dainya Agama Dia Akan Mengatakan Yang Benar Walaupun Pahit Walaupun Orang Lari Tidak Masalah Nabi Ada Tiga Pengikutnya Ada Nabi Tidak Punya Pengikut Apakah Nabi Salah Tidak Yang Salah Adalah Orang Yang Tidak Mau Ikut Bukan Nabi Yang Harus Kita Pahami Pada Lama Banyak Sekali Perhatian Terhadap Ini Imam Asyati Dirhamallah Bila kita Sekarang Kitab Al-Iqtisor Memperingatkan Tentang Bid'a Syawli Selam Ibn Tamiah Mengarang Kitab Iqtidak Sirotul Mustaqil Memperingatkan Dari Bahaya Bid'a Ada Juga Yang Mengarang Kitab Al-Bid'a Menahiannya Bid'a Dan larangan Darinya Ada Juga Al-Ba'id Al-Inkari Bid'a Wal-Hawadid Banyak Sekali Banyak Buku Dikarang Tentang Bid'a Karena Memang Bid'a Itu Dari Dari Dulu Dari Nabi Diperingatkan Bid'a Bid'a Itu Buruh Pelakunya Pelaku Kesesatan Dia Pasti Memerangi Sunnah Ini Berdasarkan Pelitian Syekh Solek Orang Yang Sudah Putih Jenggotnya Di Atas Agama Di Atas Ilmu Belum Berkata Oleh Karena Itu Kamu Jumpai Pelaku Bid'a Pasti Dia Benci Sunnah Pasti Pasti Dia Benci Sunnah Dan Pasti Dia Cinta Bid'a Dipasihkan Saya Tid'a Perlu Sebu Nama Disana Ada Orang Bila Kenapa Kita Tid'a Berjenggot Saya Kalau Berjenggot Benci Sunnah Maksudnya Masa Jenggot Muka Artinya Jenggot Itu Berarti Membahayakan Berarti Sunnah Berbahaya Kan Begitu Pokoknya Pasti Itu Begitu Kalau Orang Bila Bid'a Asli Benci Sunnah Otomatis Tidak Bisa Itu Ada Orang Bilang Dia Cinta Bid'a Terus Cinta Sunnah Tidak 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 Bila Pasti Kita Cinta Sunnah Pasti Itu Kalau Kamu Masuk Bid'a Pasti Kamu Benci Sunnah Ini Penelitian Yang Kamu Dapati Pelaku Bid'a Pasti Benci Sunnah Cinta Bid'a Mereka Pasti Semangat Menghidupkan Bid'a Semangat Waidha Ja'a Sunnah Takas Saluh Kalau Datang Sunnah Mereka Bermalas Kalau Bid'a Semangat 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 Mereka Kalau Sunnah Bid'a Takas Saluh Bermalas Malasan Watakulat Alaihimu Sunnah Berat Sekali Itu Sunnah Dilakukan Pikirnya Panjang Sekali Kalau Sunnah Itu Disyariatkan Itu Sunnah Nabi Bila 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 Misalnya Nggak ada Orang Bila Potong Celangata Sedikit Berat Sekali Itu Potong Sedikit Berat Coba Coba Pikir Diri Sebelum Kenal Hidai Sebelum Kita Cinta Ini Sunnah Mudah Apakah Mudah Itu Kita Melakukan Berjenggot Sangat Susah Akhlak Pake Jilbak Mulai Panjang Sedikit Berat Sekali Itu Kalau Nggak Dihidai Tapi Bid'a Bering Biskah Begini Saja Ada Dai Bid'a datang Sama Dai Sunnah Siapa Yang Rami Siapa Kira Kira Yang Rami Ada Dari Sunnah Mau Mengadakan Pengertian Terus Ada Dari Bid'a Siapa Yang Diizinkan Yang Dipermudah Itulah Ini Yang Dibilang Kalau Bid'a Mudah Kalau Sunnah Itulah Ahli Bid'a Ciri-cirinya Itu Kalau Sunnah Takulah Berat Baginya Bahada Syekun Ma'ruf Kata Syek Soleh Al-Fozan Ini Sesuatu Yang Sudah Dimaklumi Kita Semua Ini Lihat Kita Semua Menyaksikan Itu Anil Dari Orang Orang Melakukan Bid'a Di Sana Mereka Itu Tidak Pernah Bersemangat Keculi Dalam Bid'a Atau Musim Bid'a Musim Maulid Penuh Masjid Penuh Masjid Solat Jumhat Tidak Mau Masjid Keculi Sudah Komat Sampai Dia Di Luar Merokok Sampai Nanti Komat Baru Masjid Bicara Di Dalam Tapi Dia Cerita Di Luar Begitu Tapi Coba Maulid Oh Dia Terdebat Lumayan Telur Ada Lagi Rokok Macam-macam Semangat Sekali Kalau Musim Bid'a Kalau Musim Bid'a Ini Sesuatu Yang Sudah Dimaklumi Di Tengah Kita Am Mas Tunan Adapun Kalau Dihadapkan Dengan Sunnah Jelas Ada Dalim Sesungguhnya Mereka Adalah Orang Paling Malas Mereka Adalah Orang Yang Paling Malas Dari Kalau Dihadapkan Dengan Sunnah Mereka Adalah Orang Yang Paling Malas Ininya Mereka Adalah Orang Yang Paling Malas Dari Ini Yang Belum Katakan Datang Sunnah Paling Malas Wahada Tapi Ini Yang Menakutkan Wahada Jangan Jangan Anggap Itu Ini Sebenarnya Ikot Siksaan Dari Allah Untuk Mereka Kenapa Karena Orang Yang Meninggalkan Yang Benat Maka Dia Akan Di Impa Oleh Kebatin Siapa Saja Kita Saja 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 Meninggalkan Satu Sunnah Pasti Kita Akan Mendapatkan Diuji Dengan Perkara Yang Bida Itu Otomatis Orang Meninggalkan Sunnah Pasti Diuji Dengan Kebatilan Dan Pasti Dia Masuk Maka Kata Sheikh Ini Sebagai Penutup Pembahasan Kita Bida Bida Tidak Boleh Kita Bermudah Selama Lamanya Jangan Pernah Bermudah Dengan Bida Kalau Maksiat Mending Bukan Berarti Kita Bermudah Dengan Maksiat Maksiat Itu Kalau Kita Jatuh Di Dalam Kita Sadat Saya Salah Saya Dosa Dengan Muncur Istighfar Tapi Bida Pelakunya Itu Tidak Sadat Kalau Dia Salah Nanti Akan Ada Dalam Pelaku Bida Dia Tidak Sadat Kalau Dia Salah Maka Bida Tidak Boleh Kita Berudah Dalam Lian Naha Fatorun Al-Din Wa Fatorun Al-Muslimi Dan Itu Bahaya Bagi Agama Kita Itu Bahaya Bagi Kau Muslimi Wabihaya Zuluddin Syai'an Dan Dengannya Hilang Agama Itu Sedikit Demi Sedikit Walaupun Ini Yang Kita Harus Hati-hati Dan Hati-hati Sebagian Bahkan Kebanyakan Ahli Bida Sebenarnya Dia Betah Di Bida Dia Sadat Itu Salah Cuman Dia Betah Di Situ Ada Hasrat Dunia Dia Hidup Di Situ Makan Di Situ Ada Kepentingan Hati-hati Kita Pengikut Kasihan Pengikut Bida Itu Kasihan Albeda Ada Keinginan Di Situ Kumpul Uang Atas Nama Agama Atas Nama Agama Bangun Bangunan Atas Nama Agama Ada Hasrat Sendiri Itu Yang Perhatikan Maka Bida Kita Tak Mula Bermudah Kalau Ada Orang Mengingatkan Perkara Bida Terus Kita Bermudah Kita Tidak Bisa Ngomong Tapi Ada Orang Ngomong Alhamdulillah Dia Tunaikan Kewajiban Kita Tidak Boleh Kita Benci Kalau Ada Orang Bicara Bida Dia Tidak Suka Suka Jangan Ngomong Itu Nanti Orang Lari Tidak 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 Orang Keluarkan Kita Dari Masjid Berarti Bagus Orang Tidak Pernah Masjid Kita Dari Masjid Ada Masjid Ada Masjid Alhamdulillah Saya Di Makassar Ini Alhamdulillah Tidak 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 Masjid Sudah Diterima Penyajian Setelah Itu WM Murma Ustaz Alhamdulillah Berarti Kita Tidak Ada Masjid Jadi Kalau Orang Permasalahkan Berarti Kita Tidak Punya Masjid Alhamdulillah Berarti Kita Sudah Jalan Sesuai Dengan Yang Nabi Jalankan Tapi Kalau Orang Kita Masjid Semuanya Panggil Tidak Ada Permasalahkan Ini Kita Bermasalahkan Berarti Kita Punya Masalah Itu Berarti Kita Ada Yang Kita Sembunyikan Ada Yang Kita Tidak Mengohok Kan Sebagian Orang Begitu Ustaz Tidak Tidak Isi Di Masjid Tapi Janti Bahas Kalau Menjahkan Bismillah Itu Tidak Dilaku Oleh Nabi Banyak Di Masjid Lain Banyak Banyak Masjid Banyak Masjid Banyak Banyak Masjid Ada Masjid Di Facebook Kita Bisa Ngomong Di Rumah Tanpa Ada Orang Yang Hal Nggak Nggak Ada Masjid Kayak kita Juga Tidak Ada Kebutuhan Terhadap Amplop Masjid Nggak Mungkin Kasih Amplop Terima Masjid Nggak Perlu Dikin Nggak Ada Masjid Kita Nggak Ada Harapan Disitu Kita Cuma Mau Mengajarkan Yang Kalau Kita Nggak Mau Nggak Ada Masjid Iya Kalau Kita Sudah Mulai Sayang Itu Sudah Masjid Sudah Masjid Seakan Akan Itu Dunia Robo Nggak Nggak Wadi Masjid Itu Nggak 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 Perlu Kita Pertimbang Pokoknya Kita Gas Bidak Bidak Nggak Perlu Tak Dengan Itu Juga Orang Cinta Cinta Orang Sudah Tahu Memang Ustaz Itu Begitu Dikenal Dengan Itu Sudah Alhamdulillah Ini Pendahuluan Sebelum Kita Baca Dalil Yang Syekh Sebutkan Karena Syekh Memberikan Pendahuluan Yang Panjang Juga Tentang Ini Wallah Ustaz Manele Utama Saat Kajian Mencatatnya Di Buku Atau Mengetik Di HP Kadang-kadang Kalau Mengetik Di HP Sudah Malas Menyalin Di Buku Yang Jelas Dikatakan Ikatlah Ilm Itu Dengan Menulis Seset Menulis Di Buku Di Kulit Di Kertas Di HP Yang Penting Tulis Di Catatan Yang Rapi Yang Tidak Hilang Yang Tidak Hilang Itu Anjuran Walaupun Tidak Semua Orang Dianjurkan Begitu Yang Menulis Pelajaran Itu Dianjurkan Dulu Di Majelis Ada Menulis Ada Juga Yang Tidak Menulis Cuma Nabi Ingatkan Untuk Dia Menulis Mencak Faedah Kalau ada Yang Kita Dari Apakah Ini ada Pertanyaan Saya Mau Bertanya Apakah Menantu Perempuan Wajib Taat Kepada Mertua Dia Taat Kepada Suaminya Dia Taat Kepada Suaminya Dan Dia Ikut Suaminya Terkait Dengan Mertuanya Terkait Dengan Mertuanya Termasuk Juga Kebaikan Adalah Dia Berbuat Baik Kepada Mertuanya Dan Membantu Suaminya Untuk Berbakti Kepada Orang Tuhan Untuk Berbakti Kepada Orang Tuhanya Dia Menduk Hal Tersebut Tidak Boleh Saat Dia Sudah Menikah Maka Dia Mengambil Suaminya Tidak Dibiarkan Untuk Berbuat Baik Kepada Orang Tuhan Suami Saya Pernah Menyatai Saya Bila Malas Ini Dan Itu Buat Saya Sakit Hati Sabar Saya Daripada Dia Tidak Ngomong Karena Kadang Itu Ini Sebagian Harus Kita Pahami As Sarohah Roh Begitu Teorinya Kadang Sebagian Itu Diucapkan Dengan Terang Terang Begitu Itu Membuat Kita Nyaman Begitu Daripada Sumit Tidak Pernah Bicara Pokoknya Diam Saja Apapun Kita Lakukan Kita Malas Diam Kita Rajin Diam Kita Melakukan Kesalahan Diam Kita Melakukan Yang Benar Diam Itu Itu Tidak Bagus Kalau Kita Salah Orang Bila Bila Kita Salah Bila Jazak Allah Terima Kasih Alhamdulillah Itu Berguna Untuk Kita Itu Berguna Untuk Kita Kalau Ada Suami Kita Bila Itu Karena Dia Sayang Bila Kalau Dia Ucapkan Itu Di Atas Kebencian Di Atas Kebencian Kita Kalau Dikatakan Diomeli Oleh Orang Yang Mencintai Kita Itu Karena Dia Cinta Seperti Orang Tua Dia Mengomeli Anaknya Itu Karena Dia Sayang Pada Anak Maka Kita Tidak Perlu Kita Dengar Sayang Dan Kita Ucapkan Terima Kasih Terima Tidak 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 Mengomeli Kita Selama Itu Adalah Hal Yang Memang Kita Salah Kita Memang Malas Kemudian Dikatakan Malas Tinggal Diperbaiki Tinggal Diperbaiki Daripada Karena Para Ulema Kita Selalu Berkata Siapa Yang Menasehatimu Yang Ngomong Kalau Kamu Salah Maka Dia Telah Mencintainu Tapi Kalau Siapa Yang Diam Saja Maka Dia Itu Menipu Hati Hati Dari Kita Salah Dia Tidak Pernah Ngomong Hati Hati Itu Adalah Penipu Dia Pura Pura Sayang Pura Pura Cinta Iya Jadi Alhamdulillah Kalau Ada Yang Begitu Terima Kasih Pada Suami Tidak Perlu Sakit Hati Tidak Perlu Sakit Hati Walaupun Di Sisi Lain Kita Katakan Kepada Suami Rif Kon Bil Kowar Lema Lembut Kalau Ucapan Ucapan Itu Kita Pilih Kata Yang Itu Dari Sisi Lain Kita Kita Nasihati Istri Supaya Sabar Di Sisi Lain Kita Nasihati Suami Untuk Berlemah Lembut Kepada Istrinya Karena Nabi Sallallahu Sallam Katakan Hoi Rukum Hoi Rukum Li Ahli Wa Anak Hoi Rukum Li Orang Paling Baik Di Antara Kalian Adalah Orang Yang Paling Baik Di Istri Dan Saya Adalah Orang Paling Baik Terhadap Istri Kata Nabi Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Sallam Apa Nabi Apa Hukum Jual Beli Kendaraan Akan Tetapi Pihak Pembeli Memakai Pihak Lisi Jual Beli Kendaraan Iya Cicil Lisi Cicil Apa syarat Banyak syarat Diantaranya Syarat riba Selesai Riba Kalau ada syarat riba Ya riba Dia bilang Tidak boleh Tidak boleh Ustaz Apa hukum Mengisi Suara Wanita Dalam video Iklan Profil Keusahaan Kalau Tidak Maksudnya Kalau kita Wanita Yang sudah Kenal Kebaikan Jangan Jangan Masuk Kalau kita Perempuan Yang sudah Kenal Kebaikan Maka Jangan Kita Masuk Disitu Jangan Kita Masuk Disitu Kalau Kita Sudah Kenal Kebaikan Apakah Saya Masih Mendapatkan Padila Saat Saya Terlambat Mengikuti Kajian Walaupun Saya Hanya Dapat Lima Menit Terakhir Dari Kajian Dapat Kita Sudah Niat Dari rumah Sudah Keluar Itu Sudah Dapat Penuh Walaupun Sampai Di majelis Kita Tinggal Lima Menit Dapat Dengan Niat Dan Sudah Berju Biar Juga Yang datang Dari rumah Ternyata Di masjid Cerita Dapat Dia dapat Pahalanya Pahala Penuh Cuma Dia salah Karena Bercerita Bagaimana Hukumnya Anak Laki Laki Kencing Jongkok Seperti Cara Kencingnya Perempuan Karena Saya Mengajari Anak Laki Laki Saya Kencing Jongkok Apakah Saya Salah Ustaz Bagaimana Cara Kencing Yang Benar Bagi Laki Laki Ustaz Baik Bagi Laki Laki Boleh Duduk Duduk Maksudnya Jongkok Bukan Duduk Di Lantai Itu Maksudnya Bagi Laki Laki Boleh Duduk Jongkok Boleh Berdiri Boleh Berdiri Dan Kita Ajarkan Anak Kita Lihat Landasan Jadi Itu Yang Selalu Diperhatikan Seperti Yang Disebutkan Lama Kalau Dia Kencing Di Tempat Yang Landasan Air Kencing Yang Lembek Tanah Pasir Bagus Kita Ajarkan Dia Berdiri Karena Tidak Percik Kembali Air Kencing Kalau Landasannya Keras Akan Membuat Air Kencing Itu Terpercik Kembali Maka Kita Ajarkan Dia Jongkok Untuk Duduk Untuk Duduk Itu Yang Benarnya Karena Kencing Itu Boleh Duduk Boleh Berdiri Cuma Para Ulama Mengatakan Mana Yang Utama Maka Lima Menawawi Kompromikan Tergantung Kondisi Tergantung Kondisi Kalau ada Tempat Berdiri Berdiri Kalau tidak Ada Duduk Kalau Tempatnya Keras Memerci Kembali Duduk Kalau Tempatnya Lembek Tidak Memerci Kembali Berdiri Itu Yang Benarnya Supaya Kita Mengamalkan Dua Karena Nabi Kencing Duduk Nabi Juga Kencing Berdiri Itu Wallahu Saya Katanya Punya Kebiasaan Kalau kuasa Suka Meludah Bahkan Ketika Saya Solat Saya Juga Meludah Ke Sebelah Kiri Saya Eh Ke Sebelah Kiri Saya Siapkan Memang Tisu Di Dekat Saya Apakah Solat Saya Batal Ustaz Jika Bergerak Lebih Dari Tiga Kali Tidak Batal Cuma Kenapa Kita Puasa Meludah Karena Orang Berpuasa Menyalang Ludah Tidak Batal Nanti Habis Cepat Cair Tidak Kan Sedikit Sedikit Kita Meludah Lebih Baik Kita Minum Akhirnya Menambah Cairan Iya Kan Berbicara Bahwa Kalaupun Kita Kumpul Itu Ludah Di Mulut Bukan Di Luar Kita Kumpul Itu Ludah Kemudian Kita Minum Tidak Batal Yang penting Jangan Dikeluarkan Di luar Kapan Kita Keluarkan Di luar Ke Gelas Baru Kita Minum Kapal Ke Hebat Dan Pak Gulama Juga Mengatakan Luda Sendiri Bukan Ludah Orang Lain Bukan Ludah Orang Lain Itu Yang Harus Diterhatikan Rasanya Apa Itu Ya Baik Ini Pertanyaan Terakhir Kita Baca Saya Seorang Kerema Toko Baju Yang Dimana Jualan Tersebut Ada Pakaian Syari Dan Ada Pakaian Yang Tidak Sesuai Syari Contoh Baju Dan Jilbab Yang Pendek Pertanyaannya Apakah Saya Berdosa Karena Bekerja Di Situ Tidak Menjual Pakaian Itu Mubah Syari Ataupun Tidak Syari Itu Untuk Yang Memakai Siapa Tau Tau Kalau Lihat Di Arab Masya Pakaian Siaran Langsung Semua Kalau Masuk Toko Pakaian Robe Robe Apalagi Masuk Di Bagian Perempuan Ngeri Tau Kan Apakah Boleh Jual Itu Boleh Padahal Di Arab Semua Orang Pake Jilbab Pake Jadar Boleh Jual Itu Boleh Siapa Tau Dia Pakai Disitu Dia Pakai Di Dalam Jilbab Dia Pakai Di Dalam Pakaian Hitam Jual Saja Masa Pakai Enggak perlu Ditanya Enggak perlu Kita Jual Mau Pakai Dimana Enggak perlu Enggak usah Ditanya Jual Saja Itu Barang Mubah Itu Barang Mubah Dan Enggak masuk Dalam Tolong Menolong Dalam Dosa Masih Tidak Masih Dalam Hal tersebut Saya Seorang Penjual Berikutnya Lagi Saya Seorang Penjual Yang Sudah Berakat Dengan Pembeli Sebelum Ke Masjid Pertanyaannya Boleh Enggak Serat Boleh Kalau Sudah Karena Kita Bukan Transaksi Itu Cuman Penyerahan Utan Penyerahan Utan Dibolehkan Kalaupun Mau Aman Ya Diluar Masjid Kalau Kita Ada Kewaciran Ada Teraguan Maka Diluar Masjid Alhamdulillah Kita Cukupkan Insya Allah Kita Lanjut lagi Nanti Di Pertemuan Datang Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Berkat